Dahsyatnya gaji Ivan Toni, kepindahan Ivan Toni dari Brentford ke Al Ahli di Liga Pro Saudi menjadi salah satu transfer paling mengejutkan di musim panas ini. Ivan Benyamin Elijah Toni, lahir 16 Maret 1996 di Northampton, Inggris. Toni mengawali karir sepak bola dengan Akademi Sepak Bola di kota kelahirannya, Northampton Town, hingga tampil untuk tim utama saat berumur 16 tahun pada 2012. Ia tampil 60 kali pada semua kompetisi dan mencetak 13 gol untuk klub tersebut sebelum bergabung ke Nukasel United pada 2015. Toni kemudian dipinjamkan ke Barsley, Sreusbury Town, Skuntorpi United, dan Wigan Athletic. Toni kemudian bergabung ke Brentford pada Agustus 2020, dengan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Bersama Brentford Toni telah tampil sebanyak 84 kali dengan cetak 48 gol, dan ketika masih di Brentford, Ivan Toni mendapatkan gaji sebesar 408 juta rupiah per minggu. Angka ini tentu sudah cukup besar bagi banyak orang, namun dalam dunia sepak bola, terutama di Premier League, jumlah ini terbilang standar. Keputusan Toni untuk pindah ke Arab Saudi bisa dianggap sebagai langkah karir yang sangat menguntungkan secara finansial. Menurut laporan, di Al Ahli, Toni kini menerima gaji bersih sebesar 8,2 miliar rupiah per minggu setelah pajak. Jika dibandingkan dengan pendapatannya di Brentford, ini berarti dia memperoleh lebih dari 20 kali lipat dari gajinya sebelumnya. Jumlah ini menjadikan Toni sebagai salah satu pemain Inggris dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola saat ini. Fakta ini menjadi pukulan bagi para pemain dan klub di Liga Premier. Kevin De Bruyne, pemain dengan gaji tertinggi di Liga tersebut, mendapatkan 8,2 miliar rupiah per minggu sebelum pajak. Kepindahannya tidak hanya menguntungkan dari segi finansial, tetapi juga menciptakan gelombang baru dalam dunia sepak bola, terutama di Premier League, di mana pemain lain kini harus berpikir ulang tentang masa depan mereka di tengah godaan uang besar dari Liga-Liga luar Eropa.